Gubernur Domingos Madacan mencanangkan program vaksinasi pelajar se-Papua Barat di masing-masing sekolah untuk mendukung pelajar tatap muka terbatas. Gubernur di depan ratusan pelajar utusan SMU-SMK yang antusias mengikuti vaksinasi di acara pencanangan vaksinasi pelajar yang disiapkan panitia seribu dosis vaksin Sinovac berharap program ini mendapat dukungan orang tua karena bertujuan mempercepat pembantukan imunitas tubuh untuk mengikuti belajar tatap muka terbatas di kelas. Pencanangan vaksinasi pelajar yang disaksikan Pangdam 18 Kasuari dan Kapolda serta Kepala Bin Papua Barat akan menyasar siswa usia 12 hingga 17 tahun untuk mencegah penyebaran virus corona yang masih mengancam kehidupan manusia. Kita harapkan yang para pelajar, yang dikadi kanak-kanakku sekalian yang datang ke tempat vaksin, baik itu ke puskesmas, pustu, rumah sakit ataupun datang ke vaksin-vaksin masal yang seperti hari ini yang dilakukan di SMA Negeri 1, Manupari. Kita datang untuk bisa vaksin, sehingga kita harapkan ketika sudah masuk sekolah, belajar tatap muka terbatas tadi, ya sudah ya ada daya tahan tubuh kita, kekebalan tubuh kita karena sudah divaksin. Sudah divaksin dengan demikian, daya tahan kita kuat, timur kita kuat, vaksin akan jauh daripada kita gitu. Jurubicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Papua Barat mengharapkan agar siswa yang divaksin beristirahat yang cukup untuk menghindari efek samping, dan jika ada yang merasakan efek samping segera menghubungi dinas kesehatan. Efek samping yang paling pertama timbul rasa sakit pada tempat suntikan. Mungkin selang beberapa jam ada rasa badan tidak enak, kadang-kadang rasa meriang, rasa panas. Kipi itu sesuatu yang normal, itu menunjukkan bahwa ada respon tubuh. Respon tubuh seseorang terhadap masuknya benda asing. Untuk anak-anak sendiri dok? Masuk anak-anak. Jadi itu yang perlu kita edukasikan, menampaikan kepada anak-anak, melalui orang tua dan guru bahwa kalau ada rasa sesuatu, itu yang normal-normal saja. Kecuali kalau yang berlebihan, Nah itu baru kita mungkin konsultasi dengan dokter atau petugas yang biasanya di dalam kartu selesai vaksinasi, itu ada nomor kontak. Jadi kalau keluhan yang biasa, itu disarankan supaya kita istirahat. Istirahat di rumah, selesai vaksin, teman-teman, adik-adik semua, pulang ke rumah, istirahat, sampai besok paling tidak.